halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube aku desyana andini di video kali ini aku mau cleaning motivation lagi yang penasaran sama videonya ditonton videonya sampai selesai happy watching oke langsung aja ya ke videonya jadi ini tuh sebenarnya video lanjutan dari video aku sebelumnya ya yang unboxing meja rotan itu jadi pas siangnya tuh aku langsung beberes area kamar dan aku juga nanti mau beberes di luar ya nah itu tadi pajangan aku jatuh ya gak sengaja jatuh jadi seperti ini ya kalau aku lagi terburu-buru ya untuk bersih-bersih gitu ya pengen cepat selesai jadi ada aja gitu pajangan yang terjatuh kebetulan ya anak-anak aku lagi diajak main sama ayahnya lagi keluar ke rumah uyutnya jadi ini aku gercep ya untuk beberes nah ini dia tadi ya yang jatuh untungnya gak hancur gitu ya bingkainya oh iya teman-teman gimana kabarnya hari ini semoga dalam keadaan sehat semoga selalu bahagia dan semoga segala urusan dan rejeki diberikan kelancaran oleh Allah amin amin ya rubal alamin terima kasih ya udah klik video ini semoga video yang aku share memberikan inspirasi dan manfaat buat kalian alhamdulillah ya udah memasuki hari Senin lagi udah tanggal 5 Juli ya dan mulai dari tanggal 3 Juli kemarin tuh di tempatku sudah diberlakukan PPKM ya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat jadi ada beberapa tempat kerja yang ditutup gitu ya sampai tanggal 20 Juli gimana nih di tempat teman-teman apakah diberlakukan juga tapi sih aku liat berita kalau PPKM ini diberlakukan hanya untuk daerah Jawa dan Bali aja ya di daerah lain mungkin gak diperlakukan PPKM nah lanjut ini aku mau sapu-sapu dulu jadi aku kalau beres itu lebih enak pakai sapu lidi karena kan kotoran yang kecil-kecil bahkan rambut-rambut itu semuanya kelihatan mohon maaf banget ya teman-teman kalau suara aku agak beda di video ini karena dari hari Jumat aku tuh mulai merasa kepala aku tuh berat banget udah gitu pusing banget dan badan aku tuh sakit semua pas ngerasa badan tuh sakit semua terus ada pusing juga aku tuh udah mikir aneh-aneh ya apalagi kan sekarang covid itu lagi melonjak lagi ya aku takutnya apa yang aku rasakan tuh gejala dari covid tapi alhamdulillah pas abis dikerok dan minum obat aku tuh udah enakan gitu badannya walaupun flu dan batuknya tuh masih ada di kondisi kayak sekarang itu perlu banget ya teman-teman untuk jaga kesehatan banyak minum vitamin makan makanan yang bergizi pokoknya kita harus banget jaga kesehatan dan kita juga harus banyak-banyak berpikiran positif jadi kalau kita lagi ngerasa gak enak badan kita harus berpikir sehat-sehat dan sehat karena apa yang kita pikirkan itu insyaallah akan jadi kenyataan gitu ya aku udah ngerasain jadi aku pikir yang baik-baik aja selama sakit ini alhamdulillah pas aku ngerasa pusing tuh aku minum obat warung gitu ya alhamdulillah sih setelah aku minum obat warung aku tuh merasa lebih baik jadi untuk di kondisi seperti sekarang tuh harus berpikir yang baik-baik ya teman-teman apalagi kan kita seorang ibu rumah tangga ya yang kerjaannya itu beberes rumah masak dan berkegiatan lainnya jadi jangan lama-lama ya kalau sakit cukup dua atau tiga hari aja karena kalau kelamaan sakit tuh kerjaan rumah jadi berantakan apalagi apas aku sakit sih untungnya aku udah selesai beresin semua kerjaannya dan setelah aku sakit tuh kerjaan rumah jadi numpuk kayak setrikaan terus aku jadi gak rutin lagi ya untuk masak karena kan sekarang suami aku lagi dirumahkan jadi aku tuh harus masak gitu ya walaupun gak tiap hari tapi seenggaknya tuh dalam waktu seminggu tuh aku harus masak dan mohon maaf banget ya di video kali ini kayaknya aku gak banyak ngomong karena ini sebentar-bentar aku tuh batuk gitu ya dan agak gak enak gitu tenggorokan aku jadi mohon maaf ya semoga kalian tetap suka sama videonya selamat menikmati selamat menikmati oke aku lanjut lagi ya dubbingnya nah tadi aku udah selesai beresin kasurnya sekarang aku mau rapiin lagi bantalnya jadi ini aku dubbing sambil lipat-lipatin pakaian ya yang udah dua hari tuh numpuk setelah aku angkat dari jemuran tuh aku biarin aja karena baru sempet ya hari ini aku lipat-lipatin suami aku sih mau ya bantuin cuma karena akunya gak enak jadinya yaudah aku biarin aja untungnya kemarin ya pas aku tuh lagi ngerasa badan aku gak enak lagi kepala aku tuh pusing lagi suami aku tuh handle ya untuk masak jadi kemarin tuh yang masak suami aku alhamdulillah ya punya suami yang bisa ngertiin keadaan istrinya ya yang lagi gak enak badan jadi walaupun gak disuruh dia tuh kemarin mau ya masak masaknya sih yang simple-simple aja ya kemarin tuh dia cuma kasih bumbu, ikan, lele terus digoreng terus juga dia bikin telur dadar tahu dan tempe goreng kemarin sih aku sempet masak cuma nyayur doang untuk bagian goreng-gorengnya itu suami aku dan sambil liatin aku beres-beres aku mau ucapin terima kasih buat temen-temen yang udah support channel aku yang udah setia nonton video aku kasih like dan komentar positifnya di setiap video aku dan buat temen-temen yang baru pertama kali bergabung di channel ini mohon bantuannya untuk channel youtube aku supaya lebih berkembang dengan cara klik tombol subscribe-nya dan nyalahin juga loncengnya biar kalau aku upload video baru temen-temen langsung dapet notifikasinya boleh di share juga ya video aku ini ke sosial media yang kalian punya dan jangan lupa juga di follow instagram aku namanya ada di layar terima kasih nah setelah aku beresin kamar ini aku lanjut untuk pel di bagian luar jadi untuk di bagian luar ini sebelumnya udah aku sapu ya cuma gak ke record jadi tinggal aku pel aja selamat menikmati alhamdulillah udah beres semua dan sebelum video ini berakhir aku mau ucapin terima kasih buat temen-temen yang udah nonton sampai dengan selesai semoga video aku ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati